Tapi kan karena PGPM-nya sudah bubar, sehingga akhirnya untuk mengundang Menko perlu proses yang panjang. Maka hari ini tadi kita sudah mengundang Menpora, plus mengundang kawan-kawan dari supporter nih, kawan-kawan dari Aremania sudah hadir sini. Ada beberapa isu besar yang terkait tentang bagaimana penanganan permasalahan kanjuruan, itu benar. Tetapi yang paling, yang perlu kita lakukan ke depan ini adalah sepak bola mau dibawa kemana. Sepak bola ini mau diadakan lagi atau tidak. Dan masih banyak hal-hal lain yang menjadi keresahan kawan-kawan dan para supporter tadi sudah menyampaikan semua masukan-masukan ya. Jika perbaikan persepak bolaan ke depan itu harus kita lakukan adalah harus begini, 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 begini. Karena kita punya undang-undang yang sudah mengamanatkan, pasal 56, 57, dan 58. Nah, karena kebetulan Presiden sudah meminta dilakukan task force. Task force itu di dalamnya ada FIFA, ada kemudian AFC, ada Kemenpora, ada Kepolisian, ada Mendagri, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dagri. Nah, tadi masukan dari kawan-kawan ini sangat baik semua. Kita akan mencoba agar jangan sampai usulan supporter tidak masuk. Jadi kita jadikan usulan-usulan ini adalah bahan untuk kita menyampaikan agar SOP tersebut, yang juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, usulan-usulan kawan-kawan supporter ini bisa kita masukkan dan kita perjuangkan. Dan itu masuk di Undang-Undang Nomor 11 ini, Pak? Memang di Undang-Undang 11 Tahun 2022 sudah kita sebutkan. Apa yang disebut para penonton, apa yang disebut supporter, bagaimana fungsi hak dan kewajiban mereka. Nah, peraturan turunannya itulah nanti yang kemudian diwujudkan menjadi peraturan pemerintah, atau untuk berjalannya liga ini nanti adalah task force. Karena simpelnya begini, kalau menunggu perbaikan stadion, itu kan waktu satu tahun. Tapi kalau untuk SOP ini dijalankan secepatnya, itu cukup satu bulan ke depan. Dan kawan-kawan tadi sudah kita tanya, harapannya ya liga main lagi. Karena tanpa adanya liga main, ya supporter nganggur, kira-kira gitu, di rumah masing-masing. Jadi oleh karena itu, kita sudah coba dalam rekomendasi kita, kita akan mendorong ini masuk ke dalam SOP. Apa rencana untuk undang-undang dari LIB? LIB atau soal kelanjutan Liga 1 ya Pak? Begini, mitra kita kan kemenpora ya. Mitra kita bukan LIB. Jadi, mitra kita kemenpora, tentu di bawah kemenpora ada PSSI. PSSI sebetulnya boleh dikatakan menggunakan payung hukumnya adalah FIFA, statuta. Sehingga kita tidak bisa intervensi dalam konteks ini. Tetapi kalau ada masalah, kita bisa memberikan teguran. Nah, SOP itu salah satu bentuk teguran kita kepada penyelenggaraan. Harus melaksanakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebabnya, karena DPR tidak diajak di dalam membuat SOP, kita tunggu. Begitu mereka selesai, sebelum itu dijalankan, harus kita review lah. Kasarnya quality control, sehingga masukan-masukan dari kawan-kawan ini bisa masuk ke dalam. Oke, oke.